Kalau ada kita, Pak, yang mati lama, mati sego, mati nyosaro, cuba cek kalau-kalau ada salah dekat emak atau bal gitu. Kita singkat, Ibu, untuk anaknya. Kini untuk kita segala, Bapak, Ibu, hari malam. Untuk kita segala, Bapak, Ibu, saya sampaikan secara umum, Pak, tapi insya Allah berguna. Mumpung kuasa, Ibu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Sekitar tiga hari lagi, masih ada waktu. Coba kita simak-simak dengan hadis Nabi ke Bapak, Ibu, dan aplikasinya banyak. Kata beliau, Bahasa kita ini ada empat golongan manusia yang dirindukan ke surga. Satu, kata Nabi yang dirindukan ke surga itu, Bapak, Ibu, adalah talil Qur'an. Apa maksudnya orang yang baca? Kur'an. Dirindukan surga, kata Rasulullah, adalah apa itu? Wa mut'imul ji'ana. Orang yang ngasih makan. Asal ngasih makan, surga. Yang ketiga. Wahafizir lisan. Orang dirindukan surga, kata Rasulullah, adalah orang yang menjago lisan. Ibu, Bapak, Majid kami dianggut itu full AC. Biar angin AC itu, prion AC itu jangan keluar, pintunya harus kedap. Dan dibuat, engselnya khusus, Pak. Dibuka dan nutup sendiri. Sampailah ibu-ibu yang dorong itu nyutarik. Ingin, ingin, ingin. Keluar, pengurus. Woy bundung, dorong. Memang ngecek bundung, Pak. Ida batalkan kuasa. Tapi sakit hati orang denger bundung. Kau, Bapak ibu. Ida anjago lisan gitu, Pak. Ika, Bapak ibu. Akhirnya, Pak, awak sesama jamaah saling bundung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mulia, Barusan saja kami malam ini mendengarkan tausia Dalam acara ta'zia Yang disampaikan oleh seorang ustad Yang kondang di provinsi Bungkulu dan milenial Kami menilai tausia yang disampaikan ini cukup berkualitas Kemudian humoris Yang dibawakan oleh seorang milenial, ustad milenial Dan kondang di provinsi Bungkulu Oleh karena itu, kami rasa ada baiknya Jika video ini kami bagikan dengan sahabat-sahabat mulia semuanya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Bagi kita semua Dan jangan lupa untuk terus dukung channel kita Dengan cara subscribe, like, comment, and share Selanjutnya Selanjutnya, mari kita saksikan video Video tausia yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Eriska Fadli MPDI Sebagai mana biasa Kita awali dengan Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Kali ini Kembali disampaikan oleh Kori kita Yaitu Bapak Asturi Selamat menyaksikan Selamat menikmati Sampai jumpa 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah mulai puasa yang ke-27 dan saya bapak ibu ada yang baru mulai puasa yang ke-26. Dan kabarnya ada juga kita yang puasanya belum mulai-mulai sampai hari ini. Dan kita iringi ceramah ta'ziyaiku dengan bersalawat kepada Rasulullah dengan kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah yang saya hormati ibu-ibu yang ada di depan. Sebetulnya kita kok dekat ibu. Rumah saya sama ngambil rumah subsidi. Kalau kita sebelah kanan saya sebelah kiri. Di belakang rumah Pak Joni. Jadi rumah Pak Joni yang abu-abu besar itu di belakang rumah kami. Nah cuman belum ditunggu. Ditunggu juga Pak malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Balik ta'ziya jam 10 saya tidur di situ. Subuh balik lagi ke Anggul. Nah karena ada salah satu rumah di komplek itu belum penuh Pak. Jadi belum bisa nampaknya perumahan itu serah terima di PU. Nah kami urus jalannya. Nah mungkin Pak kalau jalannya selesai insya Allah bapak ibu kita sama-sama bergabung. Insya Allah. Dan juga tadi selesai tarawih dan dari awal diundang saya sudah ngecek. Saya tarawih malam iku dilepui. Tarawihnya memang 11 tapi rokaatnya 222. Dan tiuk doa rokaat itu berselawat panjang ibu. Dan diselingi dengan doa. Dan begitu selesai sholat witir tadi toko itu pakai alat tipe. Tahlil dulu 100. Ikulah yang buat. Untunglah tadi ketua panitia cuma nelpon sekali Pak. Kalau nelpon agak tiga kali saya ngecek sabar. Ambo pulangkan gas. Bapak ibu yang sama-sama kita hormati keluarga duka, keluarga dari almarhumah ibu Nurjanan, binti Burhan. Yang meninggal dunia dalam umur satu abad kurang 20 tahun. Menantu, anak, cucu dan juga cicit yang saya hormati. Yang juga saya hormati pemerintah kita, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT yang telah hadir duduk dengan kita di malam pertamu itu. Yang saya hormati Bapak ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau orang yang saya tuukan pada malam hari ini. Banyak Pak. Segan datang Sikodo, Pak Imam, Madoka Sarman, Adopak Asturi, dan banyak yang lain dapat saya disebutkan. Yang juga saya hormati, tadi Ketua PKM, Ketua LPM, atau Ketua-Ketua yang lain. Dan yang saya hormati, penyelenggara ta'ziah pada malam hari ini, dan untuk menyingkat waktu, Bapak ibu jamaah ta'ziah yang saya bangga. Yang besar kami tidak sebutkan gelar, kalaupun orang biasa tidak kita sebut namo, mudah-mudahan kita segala dimuliakan oleh Allah yang mengaku. Amin. Amin. Terkait dengan meninggal Ibu Nurjana, saya akan sampaikan sedikit, Pak, sebuah kisah, sahabat ikut terkenal Nian Buk dulu, di zaman Nabi itu. Sembayangnya sama-sama ke Nabi, karena ketemu di ke Nabi. Berang ke haji mungkin sudah, umroh cak gitu juga sudah, sholatnya Nabi Imamnya makmum. Terkenal sahabat itu. Aku bakso kini kalau terkenal, Ubu. Kebuler, firal. Viral lah Bapak ibu, macak, ponahan, mancung leher paman kemarin, Pak, viral. Bapak ibu, bapak ibu jamaah yang dimulakan Allah, viral, namo sahabat ikut, bapak ibu tahu, Pak, al-koma namo ini. Al-koma ikut terkenal, bapak ibu kan menyataan, Pak. Sampai titik umurnya, takdir berlaku, al-koma ku jatuh sakit. Makin lama penyakit ku makin sulit, sehingga bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, nengok kesolehannya sehari-hari. Keluargunya tidak percaya dan tidak yakin kalau sekelas al-koma yang taatku tidak pacar mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan kalimat toibah. Itu masalah. Maka kata keluarga daripada al-koma, cuba kita panggil siapa yang dekik-dekik al-koma. Kata orang-orang yang dekik dengan al-koma ku adalah Bilal bin Abi Robah. Cubo panggil Bilal, kalau-kalu Bilal ku ada solusi. Begitu Bilal sampai nengok al-koma layak berdaya, sakit iku semakin payah, Maka Bilal bin Abi Robah ku langsung membisikkan kalimat toibah di telinga. Kira-kira kalau kalimat itu, Pak, la ilah ha'ilmah. Tapi nampaknya tidak memberikan respon al-koma ku bapak ibu. Sehingga al-koma juga bingung. Bini daripada al-koma bingung dan Bilal bin Abi Robah juga bingung. Kalau baso kita kemiling asri, Pak, kira-kira, tidak kemungkinan orang setakat iku, Tidak pacak nyebut kalimat yang maha'ilmah kuasa. Kece keluarga al-koma, Kalau engkau bingung, wahai Bilal, apalagi kami keluarganya? Kata Bilal, boleh tak kami cerita masalah iku di kak Rasul? Kalau-kalu kak Rasul ada masalahnya, ada solusi. Kata keluarga, itulah yang kami minta. Berangkai Bilal, kau menemui Rasulullah, diceritakan, Ya Rasulullah, masih inget tak kau deket sahabat kita yang menemunya al-koma ku? Kata Nabi, inget. Apa kasus yang sedang nyolanda? Tidak ada kasus, ya Rasulullah. Cuman sahabat kita, kau ikut berdukanya sakit. Dan sakitku tidak ada menunjukkan tandu-tandu itu sembuh, makin sulit. Kata Nabi, Sudahkah kau bisikkan kalimat toibah di telingon? Kata bilang, sudah Rasul dibisikkan. Laba busa muncung kami, tapi tidak konek. Sudah kami kecekan kalimat-kalimat yang baik di telingonnya, tapi tidak nyambung. Makanya kami datang besikku. Maka kata Rasul, cubu kamu orang cari, letak, dan kedudukan, al-koma ku, mak, bak, masih atur. Kata bilang, al-koma ku, ada nyipan mak yang sudah tua, ya Rasulullah. Lareng ku, betung ke, kemanu-manu. Nah kata Nabi, hadirkan maknya kesikku. Singkat cerita, Pak, kita potong. Dijeput bilalku, emak al-koma itu datang ke rumah Rasulullah. Begitu sampai, kata Rasulullah, Ibu, benar tak ibu kau punya anak bernama al-koma? Betul ya Rasulullah. Apa masalah yang nyubuh? Kata Nabi, masalahnya tidak ada. Yang masalah kau kami. Al-koma kau sahabat kami, kata Rasulullah. Kini masalahnya, al-koma kau lah sakit susah, Bu. Mungkin nyurindu di ibu. Nggak ada ibu, sayo, dan bilal, kita sama-sama ke rumah al-koma. Kata ma'al-koma, ma'ab Rasulullah. Kalau ke rumah al-koma, biarlah idak. Bekejut juga, Rasulullah. Ngapak idak, Bu. Apakah al-koma kau anak yang tidak baik? Idak, Rasulullah. Al-koma kau baik ini, ya. Oh, mungkin ibu kanola itu, tidak baca lagi, bergerak jauh ke mana-mana. Sudahlah, Bu. Kalau ada salah al-koma, bisa tak ibu maafkan? Maafkan juga ibu idak, Rasulullah. Kalau mengapa modul itu? Kerumahannya ibu idak, maafkan ibu idak, berarti al-koma kau anak idak baik. Idak, Rasulullah. Al-koma kau baik ini, ya. Cuman bayi al-koma kau sebelumnya bebini. Sebelum berbini Baik nih Yang Rasul Ambo disantuni Diulang tiyo hari Kebutuhan Ambo dipenuhi Sebelumnya berbini Setelahnya berbini Ambo hidak dihujurnya lagi Jangankan nak peduli Ngulang Ambo hidak Sampai Ambo runkum Apa kecik Rasul? Nangkene rusak Iko rusak Singkat Bapak Ibu Ya sudah Ibu Ibu maafkan Ke rumahnya Kato Nabi Kumpulkan kayu setinggi pagu Alkoma bakar Ya Rasul Mengapa dibakar Ibu ke rumahnya Maafkan Daripadanya dibakar Kami bakarnya Kato Maknya Jangan Rasul Aduh tak solusi lain Kato Nabi Maafkan Alkoma Sudah Rasulullah Dunia akhirat Alkoma Ambo maafkan Setelah dimaafkan Alkoma Bapak Ibu Barunya meninggal Pesan untuk anak-anak Kalau kita di kemiling Atau kami di Panda Residen Kalau ada Yang mati Lama Mati Sego Mati Sari Coba cek Kalau Kalau ada Salah Dekat Mak Atau Mbak Gitu Kalau di Dusun kami Ibu Kalau ada Yang mati Saru Mati Sego Buka Atau Kadang-kadang Kita mikir Apunian Hubungan Mati Koke Atau Atau Kali buka Kata kawan Jebol Pelapot Pelapot Juga di jebol Gai Itu tidak mati Hujan Lebih Turun Basah Kita seru Nah Ikut Pak Bu Jama'ai Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cuba Tengok Salah Itu Dekat Orang Yang Kedua Untuk Anak-anak Zaman Nau Ibu Ibu Zaman Nau Pak Imam Kan Sering Merekam Kau Viralkan Di Youtube Kau Viralkan Saya Berani Ngecek Anak-anak Zaman Kini Hormat Kek Orang Tua Beda Dekat Anak-anak Zaman Dulu Kalau Anak-anak Zaman Dulu Hormat Hormat Motong Bayangan Orang Tua Pak Mali Mak Duduk Di Bawah Dek Buli Anak Duduk Di Atas Pak Mali Anak Kini Hormat Hormat Kek Orang Tua Cuma Pencitraan Zaman Kini Zaman Pencitraan Bang Sarmat Dimana Buktinya Saya bisa Buktikan Memang Agak Langmu Dikit Di Bulan Desember Kemarin Aduh Tanggal 22 Orang Ngece Nyu Hari 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 Saya Dapet Ilmunya Tahun Kemarin Aduh Kami Balik Dari Semayang Subuh Balik Kau Jalan Dari Masjid Megang Lain Kau Kau Ngece Ibu Ibu Kau Neman Kau Kau Saya Ngece Dari Malam Tadi Buk Buka Kau 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 Apa Dia Yang Dibuka Facebook Dengan Ijin Allah Begitu Terbuka Facebook Itu Terbuka Facebook Anaknya Dan Anaknya Kawan Saya Maknya Jemaah Secara Ida Sengaju Terbuka Status Anaknya Ibu Ditempel Foto Maknya Di Facebook Diatai Foto Maknya Selamat Hari Ibu Mama Dan Ida Sengaju Saya Ngece Wah Ibu Alang Kebahagia Ibu Pagi 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 Butuh Diucap Ke Anak Selamat Hari Ibu Anak Rumah Nyo Tidak Tinggal Ibu Dan Nyo Tidak Ustadz Saya Tinggal Di bawah Ketia Mak Dan Orang Panggil Ustadz Belum Ke Ketik Selamat Hari Ibu Buk Sepagi Alang Ke Beruntung Ayu Apa Kece Maknya Pak Diluar Dugaan Selamat Hari Ibu Apa Ustadz Nasi Belan Joida Itu Realita Ibu Terlakan Ibu Terasuk Ikutlah Contohnya Pencitraan Bapak Ibu Pak Terdiam Sudah Saya Alihkan Kebincarannya Dasar Hari Itu Memang Takdir Ada Kawan Kawan SMA Bapak Ibu Dan Kawan Kawan Alumni SMP 2 Nyo Ulang Tahun Pernikahan Mundang Kami Makan Di Kampung Pesisir Di Pantai Kano Jaram Makan Rumah Makan Lemah Dipesan Cumi Tiga Yang Goreng Tepung Yang Saus Padam Yang Cepet Yang Cek Itu Luar biasa Orang Pek Hulu Seklas Banyak Bapak Ibu Yang Dipesan Karena Pesanan Kau Banyak Ibu Jadi Lama Waktunya Buka Buka Ibu Pas Buka Ibu Adul Kawan Saya Posting Nyo Bue Foto Mak Nyo Setengah Badan Dibu Nyo Di IG Nyo Apa Kece Nyo Inilah Malaikat Tak Bersayaku Saya Screen Picture Bapak Saya Kirim Ke Mak Nyo Karena Mak Nyo Sama Tempat Kece Yuk Aku Reset Ayub Dibikin Anak Malaikat Tak Bersayaku Aku Kece Mak Yalah Polo Pak Ustaz Malaikat Tak Bersayak Cucung Siko Kalau Tempat Jadi Dipuji Mak Kau Tinggi Tinggi Untuk Untuk Ngasuh Ibu Jadi Jangan Gedang Dulu Jangan VR Dulu Gitu Pak Kadang-kadang Dipuji Tinggi-tinggi Anak Aduh Kendak Nyo Dan yang Ketiga Pak Keluarga Kamin Berani Ngecek Kano Anak 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 Berduit Nyo Bu Hari Ibu Nyo Kemarin Dipadang Jati Di Hotel Mercure Dimasukkan Maknya Di Kamar Sebuah Anak Anak Nyo Kok Ngasih Surprize Dimasukkan Maknya Disitu Matonya Ditutup Bukan Orang Kok Batak Mak Kesiku Untuk Matu Kok Gini Nak Ngasih Kejutan Diam Lama Disitu Diam Lama Anak Nyo Bawa Karangan Bungo Tapi Dapake Bungo Pakai Duit Kembang Maca Ekor Merak Lima Tingkat Tingkat Yang Piti Piti Katu Anak Nyo Di Live Itu Dede Buka Mata Mama Buka Mata Mama Tara Selamat Hari Ibu Ya Mak Kano Keluarga Buk Saya Telepon Di Bih Bih Banyak Piti Jangan Bitu Makan 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 Di Balik Lagi Iko Sampaikan Iko Saya Mengalami Iko Sampaikan Ke Anak Anak Nyo Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Walaupun Ibu Nurjana Kau Lai Dak Lagi Tapi Tua Ibu Kau Lain Walaupun Emak Kau Kau Dipanggil Ke Ilahi Jangan Kita Lupukan Kewajiban Kau Walaupun Emak Kau Mati Makanya Anak Anak Disika Bapak Ibu Saya Setuju Kata Guru Guru Itu Kalau Satu Kali 24 Jam Anak Kau Hidak Mengluarkan Kaliman Allah Maw Fili Wali Wali Jaya Durhaku Lagi Kek Mab Kau Kalau Nak Dikaji Lagi Panjang Ibu Kalau Anak Anak Cuman Berdoa Sari 5 Kali Zolim Gitu Kau Berdoa 5 Kali Sari Untuk Mak Ketua Yang Mati Kau Dikit Kau Nak Dikaji Lebih Dalam Doanya Ketua Itu Pas Bayang Kulah Kau Anak Ketua Kau Kau Ida Ida Kita Singkat Untuk Anak Kini Untuk Kita Segala Bapak Ibu Hari Lama Untuk Kita Segala Bapak Ibu Saya Sampaikan Secara Umum Tapi Insya Allah Berguna Mumpung Puasa Hari Jumat Hari Sabtu Hari Minggu Sekitar Tiga Hari Lagi Masih Ada Waktu Coba Kita Simak Simak Hadis Nabi Bapak Ibu Dan Aplikasinya Banyak Kata Beliau Al Jannatu Mustaqotu Ila Arba'at Dinafar Al Jannatu Surgo Itu Mustaqotu Merindukan Ila Terhadap Arba'at Empat Nafar Manusia Bahasa Kita Ada Golongan Manusia Yang Dirindukan Surgo Bukan Bukan Yang Rindukan Surgo Tapi Surgo Manggil Manggil Siapa Kata Nabi Yang Pertama Mudah Kita Masuk Khusus Anak Anak Satu Kata Nabi Yang Dirindukan Surgo Bapak Ibu Adalah Talil Quran Bukan Talil Quran Talil Apa Maksudnya Orang Yang Baco Quran Kita Di Bungkulu Saya Tahu Di Kemiling Asri Kami Di Anggut Orang Ngecik Kaum Tuo Kaum Tuo Kirinya 5 Satu Ciri Yang Paling Nampak Adalah Kalau Sembayang 5 Waktu Setelah Sembayang Zikir Sama Sama Berdoa Iman Pimpin Makmum Amin Amin Zikir Sama Sama Katu Kawat Iko Kaum Tuo Yang Kedua Kaum Tuo Nampak Cirinya Sembayang Subuh Bekunut Kami Sempat Ribut Waktu Yang Mudo Yang Tuh Yang Mudo Enggak Sempat Didamaikan Oleh Pemerintah Bapak Ibu Antara Bukunut Keidah Bukunut Kini Damai Alhamdulillah Bapak Nampak Ustaz Sama Sembayang Subuh Yang Ketiga Ciri Yang Nampak Ke Bapak Ibu Kaum Tuo Sembayang Terawenyo Dua Tigo Kalau Aduh Sembayang Terawenyo Dua Tigo Aih Orang Tua Tuk Ketuk Kita Sebeli Ajo Yang Kempe Kaum Tuoko Nampak Bapak Ibu Jamaah Yang Dimulakan Allah Kalau Aduh Maaf Bapak Ibu Aduh Yang Meninggal Dunia Baco Yasin Tahlil Dan Yang Kelimu Nampak Cirinya Biasanya Kalau Seandainya Aduh Meninggal Keluargo Setelah Hari Ketigo Bikin Acara Nigo Nuju Mpe Pulu Seratus Seri Seri Apa Kaitan Baco Quran Tadi Tahlil Quran Baco Quran Kita Tahlil Tuh Segalanya Aduh Satu Baco Quran Aduh Banyak Miat Allahu La Ilaha Ilaha Wal Hayul Qayyuh Qul Hu Allah Wahad Qula Uz Bir Fala Qula Uz Bir Rok Bin Aduh Lillahi Ma Fiss Ma Wati Wa Ma Aduh Juga Zikir Paling Idak Zikir Kita La Ilaha Ilaha Aduh Salawat Allahumma Salli Abduk Aduh Salawat Yang Kempek Bapak Ibu Aduh Sirat Rohminyo Dan Yang Kelima Bonus Disiapkan Makanan Sedekah Keluarga Untuk Yang Hadir Di Acara Nidu Terkait Baca Quran Bapak Ibu Pertanyaan Kita Malam Mumpung Puasa Masa Tiga Hari Lagi Bacawan Yang Model Mana Yang Diridukan Suruh Bacawan Yang Cak Mana Yang Diridukan Suruh Ramadhan Tahun Bahkan Ada Yang Ngecek Itu 2021 Saya Tengok Di Pulau Jawa Ada Yang Terawih 23 7 Menit Selesai Serius 23 Roka 7 Menit Selesai Subhanallah Kita Yang Terawih 11 Di Aljihad Rasanya Lebih 7 Menit Lebih Diting Bapak Ibu Senapas Pati Hantu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Selalu yang sama Pak Asturi Pak Imam Bang Sarman Nyos Semayang Terawih 23 Rokaat Ibu 8 Jam Baru Selesai Serius 8 Jam Ngapa Bisa 8 Jam Mulai Jam 8 Akhirnya Jam 3 Karno Seraka At Sejus Kalau Dibuat Kepak Imam Pak Lebar Majid Aljihad Tumpah Tumpah Semayang Imam Sorang Kami Di Rumah Rasanya Walaupun Cahiko Dirindukan Suruh Pak Ida Teluk Juga Seraka At Sejus Tanggal Galo Baut Nam Bley Dan Gitu Aku Jujur Mak Kepak Bapak Memang Segala Ustadz Nyuruh Gitu Di Bulan Puas Soko Baco Quran Tamahkan 30 Jus Betul Tapi Bapak Ibu Dengan Tidak Memendekkan Yang Panjang Dan Memanjangan Yang Pen Kalau Ida Model Itu Ida Tamah 30 Jus Ustadz Sudah Baco Lagi Sudah Lebara Ngap Ibu Ibu Kona Ditamatkan 30 Jus Biar Begitu Tamah 30 Jus Masak Nasi Kunyit Panggang Ayam Quran Tutup Kapan Dibuka Lebaran Ramadan Tahun Iku PR Gitu Dan Bacu Quran Nabi Dek Semundang Di Dalam Atau Di Luar Ramadan Asal Bacu Quran Dan Kita Ibu Bapak Jamaah Yang Dimulakan Allah Tidak Usah Cepat Cepat Hampir 26 Malam Kita Terawai Bapak Ibu Dan Kami Ratu Ratu 23 Sembayang Kadang Kadang Kita Jamaah Nak Cepat Cepat Baca Balik Ayat Padahal Ayat Sehari Hari Itulah Kul Ya Ayuhal Kafiruna La A'budu Ma Ta'buduna Wala Antum Abiduna Ma Abud Wala Ana Abidun Ma Abad Wala Antum Abiduna Ma Abud Wala Ana Abidun Ma Abad Wala Antum Abiduna Ma Abud Wala Ana Abidun Ma Abad Kesalahan Kita Jamaah Masjid Aku Kalau Imam Salah Segalo Lakuk 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 Makanya Di Masjid Itu Bu Yang Di Belakang Imam Tuh Ida Budi Sembarang Kalau Disimpang Limu Tuh Pak Ditulis Nyan Di Belakang Imam Wakil Imam Supaya Ida Sembarang Yang Tenggak Belakang Imam Tuh Di Majid Kitu Kadang Kadang Bercelano Jin Cabi Pake Baju Kaos Depan Semen Pandang Belakang Cak Kembar Rambut Cepat Jangan Disitu Sana Untuk Imam Masjid Masalahnya Kalau Imam Salah Siap Puna Negur Itu Masalahnya Nak Sekarang Ibu Lakum Din Wala Do Ibu Ibu Mohon Maaf Momen Itikah Berlaku Malam Begini Ibu Baca Jangan menipu diri sendiri Pokoknya Besikir juga seperti itu Subhanallah Asal baca Qur'an Nah Bapak Ibu Kalau anak-anaknya manfaat untuk emak Jamaah yang dimulakan Allah Kalau ada bacaan-bacaan Qur'an Mudah-mudahan sampai untuk emak Yang sudah menghadap Yang maha Dua Dirindukan surga Kata Rasulullah adalah Apa itu? Orang yang ngasih makan Asal ngasih makan surga Dan Ramadan Untuk anak-anaknya kalau tidak Kasihlah sedekah makan Untuk namu Ngasih makan surga Momen Ramadan Aduh itu Siapa yang ngasih makanan bukuan Di majid al-jihad Dalam bentuk makanan Atau minuman Nyo dapat pahalo Orang yang puasa Tanpa dikurangi sedikit Nyo Pak dapat pahalo Kita juga dapat pahalo Dengan catatan Diumpan kebakwan risol Bakwan risol Hai Awak nak kurus Sebulan puasa Makin kebuk Apa dintak Ketawa kebuk An risol Maaf Jemaah ayah Allah subhanahu wa ta'ala Ibu jangan berang Itulah kadang-kadang Makanan buku puasa Keluar lagi Pas tak darus Cuba tengok Makanan aku Pak Ibu Aduh sisa makanan Bukan sisa Yang itulah Keluar lagi Berarti apa Bapak Ida Lemak Bapak Ibu Aduh juga Majid tepik kami Bapak Ibu Dari hari pertama Sampai Ngasih makan Tes Majid aljihad Kasihkan sate padang Selesai Nihan Sate padang Bapak Ibu Pejago majid Itu kebanggaan Gitu Letakkan Tentik kapal selam Selesai Putus Tapi Kalau Bakwan risol Aduh Jaman kami Tepuknya Istiqom Umurnya 78 tahun Anak Ini pejabat Bukan Tidak Mampu Sanggup Cuman Tidak 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 Sembayang Jaman Umur 78 Pak Giginya Labis Galok Cuman Tercantol Semua Diat Waktu Hari itu Pak Adik Hujan Dikasilah Jaman Aku Pergedia Jagung Dikecuk Kecuk Badoso Gitu Jaman Dak Nung Ya Astagfirullah Buk Kasihlah yang terbaik Dan maaf Ikau Pak Imam Bang Salman Ikau Tengok Mak kami Di rumah Saya Berang Kan Cucungnya Belum Puasa Balik Main Main Nenek Rakyat Kecuk Dimakan Cucung Cuman Itu Yang Untung Tuna Yang Untung Buk Kecuk Kecuk Kasihlah Cucung Untuk Lebaran Lebaran Orang Berkue Galok Ida Selero Lagi Kecuk Nenek Asal Ngasih Makan Surga Buk Buk Kalau Kalau Ada Anak Anak Bapak Kasihkan Makan Buku Di Masjid Untuk Almar Rumah Ibu Nurjana Binti Bur Yang Ketiga Orang Dirindukan Surga Kocato Rasulullah Adalah Orang Yang Menjago Lisan Nah Di Bulan Kuasa Buk Momen Kita Untuk Jago Lisan Makanya Kata Imam Al-Ghazali Puasa Orang Awam Sekedar Nahan Lapar Dan Hau Saja Tapi Kita Yang Beriman Khusus Bukan Lapar Hau Saja Tahan Omongan Dijago Matur Dipeliar Telingo Dijago Makanya Jago Lisan Kekiru Nimbolkan Balak Jangan Dike Cik 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 Ah Tuh Bapak Ibu Jangan Keluar Pintunya Harus Kedap Dan Dibuat Engsel Khusus Dibuka Dan Nutup Sendiri Biar Jamaah Ida Pening Pak Asturik Dibuat Dari Depan Tulisan Gedang Gedang Dorong Dari Dari Dalam Dibuat Tulisan Tari Namun Nyo Dijung Ujung Pak Lita Sampailah Ibu Ibu Yang Dorong Itu Nyo Tar Keluar Bung Bundung Dorong Memang Ngecek Bundung Pak Ida Matalkan Puasa Tapi Sakit Hati Orang Dengar Bundung Bapak Ibu Ida Jago Lisan Gitu Pak Akhirnya Bu Awak Sesama Jamaah Saling Bundung Jago Mohon Maaf Terawai Jamaah Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Tala Bu Kami Dorokan Salam Dorokan Salam Anak-anak Kecil Di belakang Dimainkan Orden Ibu Ibu Begitu Orang Selawat Ibu Ibu Cucung Siap Kato Ibu Di Pojok Cucung Mak Sianu Ngap Alang Kegedang Lobang Hidung Tersinggung Orang Begitu Sudah Semang Terawai Kami Selawat Salat Allah Salat Pas Ibu Itu Jilang Kau Langkah Ibu Itu Sakit Ati Ustaz Ngapuk Nyolai Ngecek Cucung Ngambol Lobang Hidung Jago Pak Lisan Kita Ibu Bapak Jamaah Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Tengok Yang Kejadian Di Lembong Itu Yang Ponaan Mancung Layar Pamanku Itu Awalnya Dari Lisan Pamannya Ngecek Kau Maling Ngepebo Mungkin Kesal Sakit Hati Orang Besetan Bapak Ibu Pancung Hati Hati Kalau Anak Anak Memberikan Lampakan Untuk Maka Kita Jago Nisan Dan Tidak Keluar Kato 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 Kecuali Doa Untuk Almarhumah Ibu Nurjana Binti Buhan Yang Kempek Kata Nabi Waso Ima Fisari Ramadhan Kita Segala Yang Dirindukan Suruh Koko Orang Yang Puasa Di Bulan Ramadhan Bapak Ibu Tertati Tati Lita Luar Biasa Gitu Bapak Tolong Bapak Ibu Jagon Yang Batalkan Puasa Jagon Tiga Hari Lagi Pak Jagon Yang Batalkan Puasa Kato Ulama Segala Yang Sengajo Di Bulan Puasa Batal Makan Minum Sengajo Batal Tidak Sengajo Tidak Batal Pak Asturi Bangun Pagi Pagi Dibu Nyumi Sepiring Bapak Ibu Cacuk Cacuk Kato Mininya Tidak Puasa Astagfirullah Bapak Lumpur Rizki Siang Balik Dari Bandara Bapak Ibu Tengok Nasi Padang Anak Ini Abis Tengah Dimakan Kato Anak Lumpur Bapak Rizki Sore Sore Bininya Masak Bindang Patin Bapak Ibu Nanyi Cip Dimakan Pak Astur Rizki Kato Bininya Papa Bidak Puasa Astagfirullah Lumpur Bapak Rizki Tapi Tegal Lumpur Dipigur Ustadz Nengan Luda Aku Batal Tidak Puasa Ustadz Tergantung Ludanya Kalau Di Dalam Tidak Batal Tapi Kalau Dikumpulkan Di Gelas Aku Lagi Yang Ida Sengajo Bapak Ibu Berhubungan Suami Istri Siang Hari Ida Sengajo Saya Danya Cerita Ini Kita Bapak Iku Yang Batalkan Puasa Rasanya Pak Itu Jagoku Tidak Kebatal Pahalo Termasuk Pahalo Anak Dan Tolong Ibu Sebagai Penutup Jago Yang Batalkan Pahalo Puasa Ramadan Jago Yang Batalkan Pahalo Ramadan Ibu Kalau Saya Tinggal Di Sengajo Sengajo Kasus Ibu Bulan Ramadan Tolong Atas Namus Nam Apapun Tiap Minggu Libur Dulu Jantung Sehat Aerobik Sehat Lansia Libur Dulu Ngapo Kami Tahan Ustaz Tidak Laus Bukan Masalah Laus Rusak Pahalo Ngapo Senam Minggu Pengalaman Sayu Ibu Ibu Di Depan Bapak Bapak Di Belakang Ibu Kusut Kata Ibu Ibu Satu Kata Bapak RT Dua Itu Yang Rusak Bapak Ibu Banyak Ingin Disampaikan Tapi Waktu Yang Batas Kita Bapak Ibu Selamat Bapak Ibu Gelak Ambo Semoga Almarhumah Dimasukkan oleh Allah Kedalam Sorga Janatunaim Amin Kita tutup dengan doa Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim A Kalim Would 、 A B B B B B